Nah kita coba arah yang berlawanan sama tadi ya Nah sekarang kita ada di bulatan Sumarekon, bunderan Sumarekon Kita akan menuju ke Bypass Nah ini kalau tadi kan sisi sebelah kanan ya, kan sebelah kiri Sebelah kiri itu ada taman apa itu Taman Kayak apa ya, danau gitu ya Resapan air Jadi banyak yang nongkrong disukar sini Disini bawa sepeda 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 yang sewa tak banyak disitu ya Nah ini ketemu lampu merah lagi Posisi kanan itu ada Bakmi Gajah Mada Ini kita ke arah kiri ya, ke arah kiri Ke arah Bypass Bypass Nah di depan sana ada Rambla, ada Mall Sumarekon Plaza Sumarekon atau Mall Sumarekon ya Ya itulah Yang sebelah kanan yang gedung bertingkat tinggi tadi, yang ITB tadi itu Jadi kita Menuju arah yang sama kayak perangkat tadi cuma Dari arah yang berlawanan Kalau tadi kan masuk Ke Gede Bagi lewat Sumarekon sekarang Di sebelah kiri itu ada tulisan Keluar kawasan Gede Bagi ya Maksudnya kalau mau keluar ya Maksudnya kesini Nah dari sini Bagi yang mau ke Aljabar Nanti pilih yang ke kanan Sebentar, oh masih jauh Belum lewat jembatan ya Belum lewat jembatan Jadi di sebelah kiri tadi ada tulisan Khusus kendaraan kecil Nah ini yang Ciri khasnya Sumarekon di beberapa kota Jadi jembatannya dikasih Ya gitu lah Model-model gitu Sumarekon Bandung Nah ini kondisi Cuaca kayaknya biasa aja ya Sudah sore sih Tarjam 5 sore Jadi mungkin agak Gelap Nah itu di depannya ada bertigaan Jadi kalau ke kiri Ke arah Bypass Kalau ke kanan Ke arah Aljabar Kita ke kiri ya Karena kita mau pulang Ke arah Bypass Nah ini Biasanya kalau Sabtu weekend kayak gini Biasanya Tidak ada padat Tapi kita lihat aja Ya ini agak tersedat sedikit Biasalah Nah itu ada beberapa yang putar balik ya Itu kayaknya Orang deket-deket sini ya Karena Kalau naik motor kayaknya Misalnya rumahnya Sebelah situ gitu ya Kalau mau muter ke mana tadi Yang ke Arah Sumarekon Tadi Tidak kejauhan Jadi mereka Putar balik disini Itu berarti rumahnya Deket-deket sini ya Akamsi sini kayaknya Oke Di sebelah kiri ada tulisan Sumarekon ya Sebentar Jadi saya ngambil Gambarnya Pakai kamera HP biasa ya Jadi Kalaupun Pecah atau apa ya Yang tanggung jawab HPnya ya Bukan Kameramennya Nah ini agak berhenti ya Ini berhenti Karena memang Macet Nah ini lumayan Jadi sengaja Saya Tunjukkan Macetnya ya Supaya bisa Melihat situasi Yang sebenarnya Oh iya Bisa karena kereta ya Karena di Kita ada stasiun ya Ada SINKA Kereta api Kereta api itu ada Dua macam sih Lokal sama yang Cerak jauh Jam segini itu apa ya Kalau yang dari Cerak jauh kayaknya Antara Turanga ya Yang dari Yang dari Surabayanya Atau Argo Willis Yang dari arah Surabaya Ya Surabaya Gubeng ya Gubeng Gubeng Bandung Nah ini beberapa motor ini Kayaknya Balik kanan Nah ini yang Jadi motor itu Balik kanan Nah munculnya Di sebelah kiri ini Nah gitu Ya Jadi mereka Kan mereka Gak bisa kanan Gak bisa ke kanan kan Jadi mereka Nanti Balik kanan Terus Ambil kiri Lurus Gitu Jadi kalau motor Kayaknya Lebih Enak Putar balik Disini Ya jadi Kebetulan aja Kita menghadap Ke barat Tapi Mataharinya Sudah ini ya Sudah Tidak Menyilaukan Jadi Tidak Ada Pantulan Pantulan Nah ini motor-motor Ini tadi yang Balik kanan itu Tapi ada juga Yang ambil kanan ya Kalau ambil kanan Berarti Bisa jadi memang Asalnya dari Sumarekon Kan bisa jadi ya Dari Sumarekon Mall Atau Atau Aljabar mungkin Mau menuju ke Bypass Dia pilih kanan Tapi ada Dari kanan ke kiri lagi Itu si motor Oh berarti Dia orang sini Ya Orang sini Jadi yang ke arah Bypass itu ada Dua lajur ya Yang dari Arah sana Dari arah Mana Gede bagianya ya Sama dari arah Sumarekon ini Jadi ada dua lajur Digabung jadi satu Ini gantian ya Gantian Nah seperti ini situasinya ya Gantian ya Dua lajur Nah nanti Si video akan Seltop pada Sudah masuk Bypass ya Karena di Bypass kan Sudah biasa Sudah pada Tau lah Situasinya Nah itu Seperti ada Bandros Tidak tahu Sewaan Siapa itu ya Oh iya Jam-jam segini itu Jamnya pulang Bis kota ya Bis kota Bis itu yang Ya bis kota Yang melayani Di kota Bandung Dan sekitarnya Itu kan Poolnya di Selatan ya Dekat Tol gitu ya Mereka jam segini Pada pulang Ya pulang Kandang jam segini Kalau di depan Kelihatan Palang pintunya Ke atas Berarti tidak ada kereta ya Semoga Jangan ketemu kereta dulu Gitu ya Kecekat Macet malah Nah ini Ini termasuk Kondisinya sepi ya Kayak gini tuh Jadi Kayak kondisinya sepi Termasuk sepi ini Nah ini Melintasi Perlintasan Kereta api Di Sebelah kiri Stasiun Gede bagi Jadi kalau Kereta api Karena itu ada Satel KCIC Nah ini kalau Mau ke tegak luar Naik ini Busa ya Nanti ini akan Di Apa Dihantarkan Sampai Sumarekon Nanti di Sumarekon Dia langsung Bisa Atau Ada pilihan lain Nah ini Bus gede Baru ketemu Dari tadi ya Baru ketemu Bus gede Ini Ini posisinya 200 meter 300 meter Menjelang Bepas Nah disepakannya Baru ketemu Bus gede Eh bukan Deng Truck gitu ya Nah seperti ini Kondisinya lah Jadi malem minggu Biasalah Malem minggu Biasalah Nah setelah lagi Menuju ke Bypass Nanti setelah Bypass Kita tutup Videonya Karena Sudah terlalu panjang Ini ya Hampir 10 menit Tuh ada Di sebelah kiri Ada ronggolawi ya Pecelili tuh Jadi kalau biasanya Kan pecelili Lombongan ya Ini ronggolawi ini Oke kita Stop dulu Nanti kapan-kapan Kita Sambung lagi Kalau pas lagi Jalan lagi Terima kasih